Intro Sensasi acop kali dianggap sebagai suatu hal lumrah untuk mendongkrak sebuah popularitas. Namun tak sedikit pula para selebritas yang justru terpuruk dengan hal tersebut. Mengangkat sebuah permasalahan yang mungkin saja masih bisa dikomunikasikan, tentu akan lebih mudah untuk diselesaikan ketimbang harus melalui proses panjang kepolisian. Banyak sekali pihak yang justru memanfaatkan momen untuk mencapai target yang ia inginkan. Tak kunjung usai polemik yang menderah pesinetron Kevin Hillers dengan Dr. Siska. Perihal dugaan penipuan, kini Kevin pun menyambangi Komnas HAM guna mencari sebuah pembelaan peradilan untuknya atas kasus tersebut. Selain itu, ada pula pasangan YouTuber Robi Shine dan Natasha yang mendatangi Polres Jakarta Selatan atas laporannya terhadap Billy Syaputra. Dua hal yang berbeda, namun keduanya memilih jalur hukum untuk penyelesaian permasalahannya. Segala proses berjalan dengan baik, namun pintu perdamaian nampak makin sulit untuk dicapai. Empatis semakin luntur, tetkala emosi telah mencapai pada titik nadir. Lantas bagaimanakah Kevin Hillers dan Robi Shine menyikapi persoalan yang tengah menderahnya? Dan, sedalam apakah kekecewaan yang dirasakan oleh keduanya? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguat kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Robi Shine dan Natasha, YouTuber yang namanya mulai dikenal oleh masyarakat, telah melaporkan Billy Syaputra ke Polras Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Billy terhadap Natasha. Murka dengan perlakuan Billy, suami dari Natasha akhirnya memutuskan untuk mengambil jalur hukum. Menuntut agar Billy Syaputra meminta maaf dengan sikap gentle. Namun, lagi-lagi Robi merasa dikecewakan karena tak ada itikat baik dari adik almarhum Olga Syaputra tersebuah. Lantas apakah yang membuat Robi Shine dan sang istri kembali mendatangi Polras Jakarta Selatan? Pasal laporannya pada tanggal 22 September 2022 lalu. Kita hari ini nerima undangan ya dari Polras Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan, kesaksian dan berikan barang bukti rekaman ya, rekaman perkataan beliau kepada istri saya dan ada juga rekaman permintaan dari pihak TransTV juga yang minta maaf ke kita. Dari pihak TransTV yang minta maaf. Saya sekarang akan dampingi dulu Anastasia untuk diperiksa, di memberikan keterangan BAP. Terima kasih. Nah, kita diberikan pertanyaan yang kurang lebih sama penyidik ya? Ya, penyidik kita sudah sampaikan semua BAP sesuai dengan apa yang terjadi sebenar-benarnya. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangkan dan supaya teman-teman tahu ketahui. Evidence, bukti otentik juga sudah kita sampaikan. Bukan hanya Robbie Shine dan Natasha saja, Kevin Hillers pun memiliki perkara kepolisian meski dengan kasus yang berbeda. Diketahui Kevin Hillers tengah berseteru dengan Dr. Siska yang merupakan mantan kekasihnya. Kevin Hillers dilaporkan oleh Dr. Siska ke pihak kepolisian atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Sebelum Dr. Siska melaporkan hal tersebut, rupanya Kevin Hiller telah lebih dulu melakukan pelaporan terhadap mantan kekasihnya itu atas dugaan penganiayaan. Polemik semakin sulit ketika keduanya saling serang melalui media sosial. Perasa terancam, Dr. Siska pun melaporkan hal ini kepada LPSK untuk meminta perlindungan hukum. Lantas, adakah langkah yang dilakukan juga oleh Kevin Hiller atas kasus yang menimpangnya? Kedatangan kita hari ini ke Komnas HAM dengan tujuan kita melaporkan adanya dugaan kriminalisasi terhadap klien kita dan juga kita mengadu terhadap hak atas prajian yang adil, fair trail, terhadap status lain kita yang dilaporkan di Polsek Kamasari atas tugaan, tindak pidana, penipuan, dan kegelapan yang dilaporkan oleh Saudari Siska. Yang mana terhadap laporan itu menul hemat kami sebagai kuasa hukum, laporan tersebut tidak memenuhi unsur. Dan juga laporan tersebut berdasarkan Undang-Undang Hakkisasi Manusia itu tidak sepantasnya perkara yang bersifatnya rana perdata, ada hutang-hutang, itu masuk pada rana pidana. Nah, sehingga kita datang ke Komnas HAM sebagai warga negara Indonesia yang baik, datang meminta kepada lembaga negara yang menjamin hak setiap warga negara, maka kita datang ke sini melakukan pengaduan. Dan pengaduan kita sudah diterima, ini laporannya, berkas aduannya ini, sudah diterima, dan dalam proses. Nah, setelah ini, kita akan bersurat juga ke instansi-instansi yang akan terkait, dari Kapori, Irwasung, Karwasidid, Kropam, Kadif Kropam, Kapores Jakarta Barat, Kabit Kropam, Irwasda, Polda Metro, semua akan kami suratin setelah ini, termasuk ke Polsek, kita akan surati bahwa kita minta bahwa kita sama-sama di sini mau mereformasi Polri, sehingga Polri dalam perkembangannya itu semakin dicintai oleh masyarakat, sehingga perkara-perkara yang sifatnya rana perdata mohon ditelak dengan baik. Jangan sampai kita bicara bahwa hukum pidana merupakan senjata terakhir dalam mencari keadilan, bukan sebagai cara untuk menakut-nakuti. Itu sudah gaya lama, itu gaya klasik dalam hukum pidana, itu bukan gaya yang saat ini. Segala proses telah dilalui oleh keduanya, lantas adakah respon baik yang diterima oleh Kevin Hiller dan Roby Shai? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi! Mengadukan persoalan yang dialaminya kepada Komnas Hub, Kevin Hiller yang didampingi kuasa hukumnya merasa lega karena kedatangannya telah diterima dengan baik. Merasa aneh dengan laporan yang dibuat oleh Dr. Siska, Kevin Hiller menganggap ini tidak semestinya masuk rana pidana. Menanggapi adanya dugaan permohonan damai, Kevin Hiller pun menjelaskan kepada awak media. Setali tiga uang dengan Kevin, proses hukum yang dilaporkan oleh Roby dan Natasha akhirnya berjalan. Masuk pada tahap pemanggilan saksi, kini giliran Roby dan Natasha yang diundang untuk diperiksa kesaksianya. Pertanyaan yang meminta perdamaian adalah SK. Dari unit 4 yang mengirim untuk ketemu, dan mediasi di sana. Dan sebagai warga negara yang baik, saya datang ke sana bersama kuasa hukum saya, kita datang, menghadiri, dan dia tidak datang. Jadi kalau caranya seperti ini, sampai kapanpun saya akan menutup pintu perdamaian dan mediasi. Benar. Dan dia memutarbalikan fakta. Yang minta ketemu mediasi adalah dari unit 4. Bukan saya. Ini buktinya. Kediatannya itu pertimbangan. Terujukannya ada nih pertimbangan. Ini permohonan dari kita. Diperiksa saksi. Hari ini suaminya juga diperiksa. Suruh Bisun juga diperiksa sebagai saksi. Nantinya ada beberapa saksi lagi yang akan dipanggilan petang. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan tidak ada rekayasa. Semuanya apa yang terjadi, itu yang disampaikan kepada penerbitan. Berasa mantap dengan keputusannya. Melaporkan Billy Syaputra ke pihak kepolisian, Robi dan Natasha lanjutkan kasus ini untuk memberikan efek jerah. Kerap menunggu untuk adanya itikat baik dari Billy Syaputra, rupanya hal tersebut masih belum juga ditanggapi oleh adik almarhum Olga Syaputra. Belum tahu pasti penghinaan seperti apa yang dilakukan oleh Billy hingga membuat Robi murka dan memilih proses hukum untuk penyelesaiannya. Kevin Hiller juga nampaknya enggan untuk membuka kembali pintu damai dengan mantan kekasihnya. Lantaran laporan yang dibuat oleh Dr. Siska telah diproses sidik oleh kepolisian. Lantau sebenarkah karir Kevin Hiller yang telah dibangun akhirnya hancur karena adanya perseturuan ini. Sejauh ini tidak pernah ada ya, tidak pernah ada dihubungi oleh siapapun ya, maksudnya yang mau, jadi beliau tidak ada ya. Berarti siapa tidak langsung belum ada permintaan maaf ya Bang ya? Saya, kalau ke saya tidak ada. Ke saya tidak pernah ada yang seperti itu ya. Di sini kan saya korban. Dia yang melakukan, ketika dia tahu dia salah, semua harus dari dia, bukan saya. Yang pasti laporan ini tidak ada dasar hukum, kenapa bisa naik sidik, itu menjatuhkan nama baik saya. Karir saya jadi rusak, jadi hancur semuanya. Jadi kembali lagi ke dia dan semuanya saya percayakan sama kuasa hukum saya untuk kedepannya korban sesuai hukum saya dibutuh dengan hukum. Berurusan dengan hukum, tentu saja akan mengorbankan banyak hal. Lantas adakah perdamaian hingga obrolan yang menuju kesepakatan? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di MOPC. Belum adanya komunikasi yang terjalin antara pihak Roby Shen dan Billy Syaputra. Hal inilah yang membuat proses hukum terus berjalan. Menjadi pelindung bagi pasangan, tentu saja segala cara akan dilakukan oleh Roby Shen untuk menjaga harkat dan martabat Natasha. Meski demikian, dengan tutup mulutnya Billy Syaputra saat ini, apakah karena hal ini dianggap sebagai suatu hal kecil yang mengarah kepada pansos? Ya, kita semua tidak ada yang tahu. Berbeda dengan Kevin Hiller dan Dr. Siska yang saling serang, hingga belum juga menemukan titik terang. Lantas seperti apakah kriminalisasi yang dirasakan oleh Kevin Hiller dari kasusnya tersebut? Bersambung... 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 Sebutin apa LP-nya? Biar gelap. LP... B... LB-B 054-7 Romawi Garing 2022 Garing SPKT Garing Polsek Metro Taman Sadi Garing Polres Metro Jakarta Barat Garing Polka Metro Jaya Tertanggal 1 Juli 2022 Tentang perkara tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan Yang dilaporkan oleh SK Dan terlapornya adalah Pak Kevin Sederhananya kasus ini Dari dokumen yang diberikan kepada kami Sebagai kuasa hukum Pak Kevin Ini masalah tagihan Tagihan ini jelas berdata Seperti tadi rekan saya bilang Pak Aldo bilang Ini kenapa bisa masuk ELP Gitu loh Ini yang kami minta perlindungan kepada penasar Karena jelas di dalam undang-undang Hak asasi manusia Secara tegas menyatakan Kurang lebih ya Saya gak bisa dukitkan kalimat Bahwa tidak ada satu orang pun Di negara Indonesia ini Yang bisa dipidana karena hutang piutang Itu poinnya Robisian kerap menyampaikan Untuk adanya permintaan maaf Dari Billy Syaputra Rupanya sang kuasa hukum memiliki pandangan Berbeda dengan kliennya Bagaimana mungkin Ada mediasi dengan pihak Billy Jika kuasa hukum Robis saja Belum mau untuk berkomunikasi Persepsi lain pun Kian muncul Tentang apa yang sebenarnya Menjadi tujuan mereka Lantas Apakah yang kembali diinginkan Oleh pihak Robi Atas laporan yang telah Ia buat Untuk Billy Syaputra Untuk sementara Kita belum mau berkomunikasi Karena ini biar dulu Dijalankan Supaya ini Pihak Terlapor ini juga mengerti Hargailah wanita Kalau saya bilang ya Terus bahasa-bahasa Yang tidak perlu disampaikan Secara umum Bahasa-bahasa kotor itu Sudah lama kita dengar itu Kalau dikeluarkan Bahasa itu sama sekali Sudah jarang dipakai Ini akan dilanjutkan ya Oleh pihak kekondisian Khususnya dari Polres Bagaimana ke selatan Nanti biar Mereka lah yang lanjutkan Karena yang tahu hukum Kan mereka Saya kan Cuma melaporkan Apa yang terjadi Keadaan sebetulnya Akan selalu ada Dua sisi dari tiap cerita Hingga seringkali Menjatuhkan sisi lainnya Untuk memunculkan Sisi ceritanya Namun yakinlah Bahwa sisi asli Akan muncul ke permukaan Itulah cuap-cuap Investigasi sore hari ini Jangan lupa untuk like Subscribe Dan share Channel youtube ini Jangan lupa untuk like